Keberadaan ranjang palek, ranjang tradisional Madura ternyata hingga kini masih bertahan. Ranjang palek adalah ranjang ukir yang biasa digunakan dalam prosesi lamaran pengantin Madura. Dalam tradisi Madura, lencak palek atau ranjang palek adalah bawaan wajib bagi seorang pria yang akan meminang gadis pojaannya. Namun kini, lencak palek yang khas itu telah tergerus oleh kemajuan zaman dan diganti dengan ranjang atau tempat tidur bergaya modern. Berusaha untuk tetap mempertahankan tradisi ini, beberapa pengrajin di Gunung Sekar Sampang Madura, Jawa Timur masih memproduksinya. Paling sulitnya ya bentuk kayak gininya. Yang ini terus, yang kedua ukiran. Cuma lain-lainnya itu gampang. Pembuatan satu ranjang palek waktu yang dibutuhkan seperti apa? Paling lama ya tiga hari. Lima hari, tiga hari. Proses paling sulit adalah membuat lingkaran yang ada di tonggak ranjang. Harga ranjang palek bervariasi tergantung bahan kayu yang digunakan. Bahannya setiap harinya paling enggak keluar lima, enam. Gitu aja. Jadi jualnya itu? Iya. Harganya tiga setengah, tiga juta, dua setengah. Ini digunakan untuk apa? Untuk lamaran. Palek dalam bahasa Madura berarti melingkar. Oleh karena itu disebut ranjang palek. Karena di keempat tiangnya memiliki ukiran yang melingkar. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Org. Org. Ik kilap. Org. 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 Yang muging.